Bolala, majalah interaktif Clipkop, kartun Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih dengan Bolala Ini daftar isi majalah ini Pilih yang kamu suka atau langsung aja masuk dengan cara membuka halaman berikutnya Puzzle dalam frame film Puzzle ini merupakan Pagi ingin meniru film kartun Sejarah film kartun Kalian suka nonton film kartun bukan? Tapi apa kalian tahu asal mula film kartun? Yuk kita simak sejarahnya film kartun Piala animasi Sekitar 5.000 tahun yang lalu di Iran Piala digunakan untuk menampilkan animasi Sebuah piala ditemukan di kota terbakar di Provinsi Sistan dan Malucostan Dimana disitu terdapat beberapa frame kambing sedang melompat Lentera Ajaib Lentera Ajaib sekarang diklasifikasikan sebagai proyektor modern Terdiri dari cat minyak, tembus cahaya, dan lampu sederhana Jika dibawa bersama-sama ke ruang gelap Gambar akan muncul dalam ukuran lebih besar pada permukaan yang datang Tau matrop Tau matrop adalah mainan yang digunakan pada zaman Victoria Benda tersebut berupa piringan atau kartu dengan dua gambar yang berbeda di masing-masing sisi dan disisipkan ke dua helai tali Ketika tali diputar dengan cepat, dua gambar tersebut akan muncul bergantian Banyak yang percaya bahwa benda ini ditemukan oleh John Ayrton Pellis Tapi banyak juga yang percaya bahwa Charles Babbage lah yang menemukannya Penakistoskop Salah satu varian penakistoskop adalah piringan yang dapat berputar dengan puncak pada pegangannya Di seputar piringan tersebut, terdapat serangkaian gambar sebagai frame animasi Cara pakaiannya adalah dengan memutar piringan tersebut dan melihat perpindahan dari celah bayangan piringan tersebut pada cermin Zotrop Zotrop adalah piranti untuk membuat gambar bergerak Dibuat pada tahun 1834 oleh George Horner Piranti ini berbentuk silinder yang terdiri dari serangkaian gambar di baliknya Menghadap ke sebuah celah yang terdapat di dalamnya Ketika silinder ini diputar, maka kita akan melihat celahnya menghasilkan gerakan ilusi Prasinoskop Prasinoskop ditemukan oleh Charles Emily Reynaud dari Perancis Prinsipnya sama dengan piranti yang sebelumnya telah ditemukan Namun, serangkaian gambar animasi dilihat dari cermin di sekitar dalam silinder Sehingga animasinya akan tetap berada di tempatnya dengan gambar yang lebih terang Reynaud juga mengembangkan versi yang lebih besar yang dapat diproyeksikan ke layar Yang disebut teater optik Flipbook Flipbook pertama dipatenkan pada tahun 1868 oleh John Barners Lynette Buku ini merupakan langkah selanjutnya dalam perkembangan animasi Sama dengan Zutrov, Flipbook menghasilkan gerakan ilusi Serangkaian gambar dapat dilihat dalam kecepatan tinggi dengan efek ini Stop motion digunakan untuk hasil animasi dengan menggunakan objek fisik daripada gambar Sebuah objek difoto, dipindahkan perlahan dan kemudian difoto lagi Ketika gambar-gambar yang dihasilkan diputar dalam kecepatan normal Objek tersebut akan tampak bergerak sendiri Proses ini dipakai di banyak film Misalnya, animasi tanah lempung seperti film Chicken Run dan Wallace and Grom Sama halnya dengan animasi yang digunakan foto berpose Seperti The Nightmare Before Christmas dan James and the Giant Peach Animasi stop motion secara umum digunakan untuk karya dengan efek khusus di banyak film action Seperti di film King Kong versi 1993 Computer Generated Imagery mengubah film animasi selamanya Film pertama yang sepenuhnya dilakukan dengan teknik ini adalah Toy Story Yang dibuat oleh Pixar Animation Studio pada tahun 1995 Toy Story memuktikan bahwa perusahaan tersebut membuat transisi dari animasi tradisional Ke animasi CGI secara perlahan Proses animasi CGI sangat membosankan Dan sama dengan animasi tradisional Film dengan teknologi CGI umumnya menggunakan karakter binatang, monster, mesin, atau kartun seperti manusia Studio animasi dewasa ini mencoba untuk mengembangkan cara lain untuk membuat karakter manusia yang realistis Film yang memakai teknik ini antara lain Final Fantasy The Spirit Within di tahun 2001 Sehubungan dengan rumitnya fungsi tubuh manusia, emosi, dan interaksi Metode animasi ini termasuk jarang dipakai Asal-usul kue donat Siapa yang tak suka makan kue donat? Itu loh Kue sejenis roti dengan lubang di tengahnya Dengan berbagai topping yang rasanya manis menggoda Pasti kalian suka kan? Nah, apa kalian tahu cerita dibalik terjadinya kue donat itu? Suatu ketika, seorang kapten kapal bernama Hansen Gregory yang berasal dari Denmark harus menyetir kapal dengan kedua tangannya karena kapal sering dilanda badai Sehingga, stahil untuk menyetir kapal hanya dengan satu tangan saja Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir ditusukan ke roda kemudi kapal sehingga kue menjadi bolong dan bagian tengah kue terbuang Nah, karena pada saat digoreng, bagian tengah kue sering belum matang Walaupun pinggirannya sudah matang dan nyaris hamus Maka ketika kue yang dimakan Hansen itu berlubang Yang dimakan adalah bagian yang matang Bukan yang di tengah Karena bagian tengahnya terbuang Sejak saat itu, donat sengaja dibuat berlubang di tengah Agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah Dan donat cepat matang Sampai sekarang, donat menjadi kue yang memiliki lubang di tengahnya Danat, danat, nothing better thanat With yummy topping over it Menyusun cerita Tik 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 bunyi hujan di atas genting Tik 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 bunyi hujan di atas genting Cobalah tengok, dahan dan ranting Airnya turun, tidak terkira Airnya turun, tidak terkira Airnya turun, tidak terkira Airnya turun, tidak terkira Cobalah tengok, dahan dan ranting Cobalah tengok, cobalah tengok, dahan dan ranting Pohon dan kebun basah semua Tik 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 bunyi hujan di atas genting Airnya turun, tidak terkira Tidak terkira, cobalah tengok, dahan dan ranting Pohon dan kebun basah semua